Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang terdahulu kemarin kita sudah belajar tentang himpunan nah sekarang kita akan ke pertemuan kedua yaitu cara penyajian himpunan, diagram pen nah, bapak akan kasih contoh, untuk diagram pen disini contoh misalkan himpunan semesta, itu terdiri dari 1 sampai 9 dan himpunan A nya itu 1, 2, 3, dan 4 dan B nya 3, 4, 5, 6, dan 7 sebelum kita membuat diagram pen kita terlebih dahulu mengecek himpunan A dan himpunan B yang sama disini kita lihat yang samanya itu adalah 3 dan 4 langkah selanjutnya, kita membuat sebuah kotak persegi panjang disini dituliskan S, berarti ini semesta kita membuat 2 lingkaran kenapa disini beririsan karena tadi itu ada yang sama disini ya cara mengisinya kita ketahui angka yang samanya itu adalah 3 dan 4 nah, langkah selanjutnya kita mencari himpunan yang A yang A nya itu 3 dan 4 nya karena sudah berarti tinggal 1 dan 2 nah, 1 dan 2 dan B nya karena 3 dan 4 nya sudah berarti tinggal 5 dan 6 dan 7 untuk di luar untuk semestanya tersisanya cuma tinggal 8 dan 9 nah, seperti ini untuk diagram P contoh yang kedua misal ada himpunan semesta 1 sampai 9 dan himpunan P itu terdiri dari 1 sampai 6 dan Ki nya 4, 5, dan 6 sebelum menggambar kita cek dulu anggota yang sama disini sudah terlihat bahwa himpunan Ki itu semuanya adalah anggota dari P maka cara menggambarnya P nya itu ada di dalam Ki nya, Ki nya terlebih dahulu kita tulis C di sini nah, 4, 5, dan 6 sisanya berapa? 1, 2, 3 1, 2, dan 3 untuk di luar himpunan semestanya masih ada sisa yaitu 7, 8, dan 9 seperti itu kira-kira untuk contoh yang ketiga masih dengan himpunan semestanya 1 sampai 9 disini ada himpunan K 1 sampai 5 dan himpunan L itu 6, 7, 8, dan 9 kita lihat sebelum menggambar cek dulu apakah ada yang sama ternyata disini tidak ada yang sama maka dibuat K nya anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan L nya 6, 7, 8, 9 lingkarannya juga kalau tidak ada yang sama dipisah seperti ini operasi pada himpunan yaitu yang pertama irisan terus gabungan terus selisih dan komplement oke, contoh kita ambil contoh dari yang slide yang pertama atau contoh yang pertama sebuah himpunan semesta 1 sampai 9 dimana anggota A nya 1 sampai 4 dan B itu 3 sampai 7 kita contoh yang pertama misalkan yang dicari irisan itu berarti cari yang sama himpunan A beririsan dengan himpunan B nah disini cari yang sama apa yang sama 3 dan 4 berarti irisannya adalah 3 dan 4 yang kedua contohnya diambil dari sini untuk gabungan misalkan A himpunan A gabungan himpunan B maka gabungannya seluruhnya ini gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah ini 8, 9 nya tidak masuk karena dia termasuk himpunan semesta untuk yang nomor 3 itu selisih selisih ini banyak yang salah ya pada saat mengerjakan soal itu kalau misalkan disini ditulis A selisih B maka maksudnya adalah hasil A itu dikurangi dari hasil yang sama tadi karena 3 dan 4 nya itu adalah ada di anggota B yang sama berarti otomatis yang tersisa di himpunan A itu adalah 1 dan 2 selisihnya misalkan disini B selisih A maka sisa dari hasil B nya itu adalah 5, 6, dan 7 kenapa 3 dan 4 nya tidak masuk karena 3 dan 4 nya itu diambil oleh himpunan A atau sama dengan A maka yang dicari adalah sisa dari B kalau komplement itu tandanya C C pangkat atau tanda koma di atas atau biasa disebut dengan action apa aja yang bukan termasuk anggota A ya tinggal tulis ya disini berapa anggota A nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4 berarti selain dari anggota A berarti dia 5, 6, 7, 8, 9 contoh soal cerita ini sering muncul di soal-soal yang pertama contoh tipu soal pertama ditanya jumlah semuanya misalkan siswa ada 20 anak suka basket 31 anak suka poli dan 15 anak suka keduanya berapa jumlah seluruh siswa tersebut langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan impunan gambar diagram pen maksudnya fokus ke yang sama dulu disini mana anak yang sama 15 anak suka keduanya maka ditulis 15 ini di tengah 15 anak langkah selanjutnya disini 15 anak sudah diketahui untuk keduanya kita lihat disini katanya siswa ada 20 anak suka basket karena 15 yang sudah berarti untuk menjadi 20 itu berapa 5 anak kenapa 5 5 tambah 15 kan 20 yang suka poli berapa 15 anak kita sudah punya 15 anak nah untuk 31 berarti sisanya tinggal 16 16 anak ditanyakan berapa jumlah seluruh siswa tersebut maka tinggal ditambahkan 15 ditambah 15 ditambah 16 sama dengan 36 anak jadi seluruhnya ini berjumlah 36 anak contoh yang kedua biar paham di suatu kelas ada siswa 30 anak suka basket 25 anak suka poli dan 1 anak tidak suka keduanya dan 10 anak suka keduanya berapa jumlah seluruh siswa tersebut langkah pertama ya buat diagram pennya dulu dibuat misalkan ini basket ini poli kita cari dulu 10 anak yang suka keduanya yang suka keduanya ya ada 10 tuh 10 anak terus siswa yang suka basket berapa disini ada 10 ininya 30 berarti disini 20 terus sukapoli sukapoli itu ada 25 berarti berapa selisihnya 25 ke 10 itu 15 1 1 anak tidak suka keduanya berarti 1 itu kita tulis di luar 1 anak disini maka hasilnya adalah 20 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 1 sama dengan 46 mudah ya oke untuk contoh soal cerita tipe yang kedua ditanya di luar atau tidak suka keduanya biasanya ini sering muncul diulangan misalkan siswa 7H ada 40 ada 25 anak suka basket 10 anak suka keduanya dan sukapoli ada 15 anak berapa siswa yang tidak gemar keduanya nah langkah yang pertama ya dengan menggunakan diagram pen kita fokus dulu ke suka keduanya disini ada berapa suka keduanya ada 10 anak suka keduanya nah 10 anak suka keduanya langkah selanjutnya kita cari yang basket disini 25 anak suka basket karena kita sudah punya 10 berarti tinggal cari selisihnya 25 dikurangi 10 berarti 15 kita cari yang poli suka poli itu ada 15 anak berarti 15 dikurangi 10 ada berapa 5 anak berapa siswa yang tidak gemar keduanya berarti yang dicari adalah tidak gemar keduanya ingat disini jumlahnya perhatikan ada 40 nah kalau ditambahkan 15 tambah 10 ditambah 5 ditambah titik-titik berapa jumlahnya harus 40 kita jumlahkan yang ini menjadi 30 berarti 30 ditambah berapa supaya menjadi 40 ya 10 berarti yang tidak suka keduanya itu adalah 10 anak selanjutnya contoh yang kedua misal siswa 7G ada 33 anak ada 20 anak suka basket 9 anak suka keduanya dan suka poli ada 19 anak berapa siswa yang tidak gemar keduanya nah langkah yang pertama kita buat dulu diagram pennya misalkan disini basket ini poli kita fokuskan dulu ke yang suka keduanya disini mana yang suka keduanya ada berapa anak 9 anak suka keduanya kita tulis 9 anak suka keduanya langkah selanjutnya kita cari jumlah yang suka basket misalkan disini jumlah anak yang suka basket ada 20 berarti 20 karena disini sudah 9 anak 20 dikurangi 9 berapa ada 11 11 kan 20 anak untuk poli kita lihat untuk yang suka poli itu ada 19 anak berarti kurangnya itu berapa disini jumlahnya nah ada 10 anak berapa siswa yang tidak gemar keduanya ingat disini jumlah kelasnya itu ada 33 anak berarti 11 ditambah 10 ditambah eh 11 ditambah 9 ditambah 10 itu ditambah berapa supaya 33 anak jumlahnya ini dicumbahkan 19 ditambah 9 11 ditambah 9 20 ditambah 10 30 30 ditambah berapa supaya 33 anak betul ada 3 anak berarti yang tidak suka keduanya ada 3 anak contoh tipe soal yang ketiga itu ditanya selisih misalkan disini ada siswa 7 ada 32 anak 5 anak tidak suka poli dan basket 20 anak suka basket dan 2 anak suka keduanya berapa siswa yang suka poli saja dibuat diagram pen ini misalkan basket dan poli kita buat terus langkah selanjutnya kita cari disini yang suka keduanya dulu 2 anak suka keduanya berarti disini 2 anak terus kita cari yang basket karena basket disini ada 20 anak suka basket berarti sisanya disini tinggal 18 terus yang polinya karena yang ditanyakan yang poli berarti polinya berapa anak katanya yang ditanyakan terus ada 5 anak tidak suka poli dan basket berarti 5 nya di luar jadi bisa disimpulkan bisa kita hitung karena disini total anaknya kelas 7 itu ada 32 anak berarti 18 ditambah 2 ditambah 5 seperti ini 18 ditambah 2 ditambah 5 itu ditambah poli karena belum diketahui sama dengan 32 anak kita jumlahkan yang ini menjadi 25 25 ditambah berapa supaya menjadi 32 anak ya jawabannya adalah 7 berarti yang suka poli itu ada 7 disini terus untuk contoh soal selanjutnya yang keempat ditanya irisa contoh siswa 7 F ada 32 anak 5 anak tidak suka poli dan basket 20 anak suka basket dan 8 anak suka poli berapa siswa yang suka keduanya nah kalau yang ini ditanya suka keduanya jawabnya lihat disini karena disini jumlahnya ada 32 berarti kita tinggal menambahkan saja tambahkan yang ini 5 terus tambah 8 ditambah 20 5 tambah 8 13 ditambah 20 berarti 33 sedangkan disini 32 anak agar menjadi 32 berarti dikurangi berapa dikurangi 1 berarti yang suka keduanya itu ada 1 anak mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai disini nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh